Beda dengan orang yang punya permintaan Pasti duduknya sila, tenang Terus menghadap Kita semakin masuk ke dalam hati Kita semakin merunduk Semakin merunduk, semakin tenang Semakin tenang kita semakin lirih Semakin pelan kita membaca Dan semakin pelan Kita semakin lebih tertib Nah itu artinya apa? Bahwa setelah bumi kita Kita menemukan kontrinya Kita menemukan kontaknya Kita kontak otomatis Kalau memang bumi ini Tidak bumi lok lok Tidak bumi bosok Ini berat pesin Pasti langsung nyala dan berjalan Nah kontrinya apa? Satu-satunya kontrinya Yang bisa membuka Energi positif bumi adalah Karena dengan membaca itu Kita artinya Kita itu sudah mengakui Bahwa kita itu sebenarnya Yang tidak ada Ada kita itu karena hidup Maka di dalam hidup inilah ada Keinginan Ada rasa Dan ada Dan ada Perbuatan Maka perbuatan kita Karena Dengan perbuatan kita itu Kita itu tidak bisa menolak hidup ini Gitu Pada jayanya akhirnya Dengan tidak menolak Kenyataan hidup ini Maka kita itu berbuat baik Memang ini yang harus kita kerjakan Berbuat buruk Memang ini adalah Tugas kita Di dunia ini Tapi Nantinya Kamu mau melakukan baik itu juga Karena Kehendak dalang itu Melakukan buruk juga Itu memang sudah Kehendak dalang itu Tapi yang melakukan buruk Dan yang melakukan baik Dua-duanya nanti Pada akhirnya Mati Kalau kamu bayangkan Bahwa Tuhan itu yang Seolah-olah kita itu robot Yang memberi baterai kita Tuhan Yang memberi Kabel Masa kabel-kabel itu Tuhan Kecelek kamu Kita itu terbuat dari Saripati alam kok Makanya Tuhan itu Nah apa Perwujudan dari Tuhan Yang sebenarnya Perwujudan dari sebenarnya Adalah kalau bahasa Jawa Yaitu yang dinamakan Tertokomondanu Tertokomo Komondanu Nah itu Itu dalam sebenarnya Makanya selama ini Gak pernah saya ungkap Nah Tertokomondanu Juga asalnya dari alam Maka Hidup ini dari alam Mati juga akan kembali ke Alam lagi Ya itulah yang dinamakan Honocoroko Jadi dari 20 Aksoro itu Dia hanya Di dalamnya Aksara 5 Yaitu cuman Honocoroko itu Karena setelah Honocoroko baru ada Dato Sawolo Baru ada Podo Coyonyo Dan akhirnya juga Mogobotongo Setelah ada Mempunyai ciptoros Solat Karsol Kita bergerak Kita melakukan Baik juga Berhak di dunia ini Melakukan baik Buruk juga Berhak Tapi pada akhirnya Di antara Kebaikanmu Dan keburukanmu Pada akhir Hayatnya juga Mogobotongo Muhung Di balik Nah begitu Sama dengan Honocoroko Juga begitu Kalau kita Membacanya saja Sudah salah Apalagi Membaca Honocoroko Terus Kayak Membaca Lebih Apa itu Di balik juga Begitu Sebenarnya Ngo To Bo Go Mo Nyoyo Jodopo Lowo Soto D Korocono Membaca Ngo Tau Bo 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 Apa Itu Gitu Gitu Makanya Kita itu Kalau sudah Memahami Kehonocoroko Berhati-hatilah Lebih Lebih kita itu Menghormati Bukan menghormati Honocorokonya Tapi menghormati Ucapan yang kita Keluarkan dari mulut kita Kita mengucapkan Saja Kita gak tertip Terus kok kita itu Mengharap Ketertipan alam Dari mana Dapatnya Ya gak bisa Ya dengan ketertipan kita Itu malah Kita itu Mendapatkan ketertipan Ketertipan sendiri Dari alam Terus disamping itu Di saat Honocoroko Sudah paham Apalagi dibalik Kita juga paham Rasanya di dada Itu kayak Diketuk palu Gitu Diketuk palu Diketuk palu Jadi ada rasa gemetar Ada rasa nerata Ada rasa mantep Dan lain sebagainya Makanya Kalau ingin belajar Tentang Honocoroko Ya sesungguhnya Apa tuh manfaat Dari Honocoroko Karena ilmu itu Kelakone kantilaku Artinya itu Ilmu itu Mendapatnya itu Paling tidak itu Harus Mendatangi orang Yang menyampaikan ilmu itu Kantilaku Ilmu itu Kelakone kantilaku Lekase lawan kas Artinya pendapatannya itu Sesuai dengan anjuran Tegese kas Nyantosani Maka dengan anjuran Yang menyampaikan itu Atau yang memberikan itu Kita lakukan Nyantosani Kita akan mendapatkan Anugrah atau ilmu Apa yang kita dapat itu Sesuai dengan keinginan Apa yang kita Inginkan Harapkan Itu Makanya setia buddho Buddho Pangekasing dur Angkoro Dengan melakukan itu Dengan sungguh-sungguh Maka kita akan Pangekasing dur Angkoro Kita akan memperkecil Napsu amarah kita Atau Perbuatan buruk kita Itu sendiri Nah itu Seperti tembang yang saya Sampaikan kemarin Itu maksudnya Di balik itu Penting juga Ketika kan Banyak nih teman-teman Hasan Hajar Pak Itu yang Terkadang Bah Ijin mengamalkan Di balik Umpama nih Lancarnya membaca Dan Fasehnya Melafalkan Di balik ketika Kita tidak paham Itu sama saja Nol besar hasilnya Gitu juga Pak Ya deh Kalau nol besar Enggak Karena dia Paling tidak yang dulunya Enggak mau mengapal Akhirnya mengapal Makanya saya bersyukur Oh oke Saya juga bersyukur Ternyata banyak yang Langsung WA saya Jafri Tanya Apakah ini bisa saya amalkan Mbak Nah kenapa tidak Ya amalkan Tapi kan Masalahnya itu hasil Dan tidaknya itu loh Gitu loh Tapi kan paling tidak Orang yang tadinya Males-malesan Membaca Hono Soroko Yang tadinya Males-malesan Males-malesan mengapal Sekarang kan sudah banyak Yang mengapalkan Gitu Tapi Ijasa yang saya sampaikan Langsung Seperti Hojo Kolomo Ini bukan satu dua orang loh Yang sudah merasakan Ini sudah banyak sekali Bahkan puluhan orang Yang datang kesini Merasakan Gitu Jadi kalau Hono Soroko itu Sudah diputus Digabung-gabungkan Itu gak usah Laku lagi Gitu Ini yang saya bicarakan Kan tentang Hono Soroko Bukan doa Gitu Nah doa itu Lebih ampuh Hono Soroko Kalau doa kan khusus Tapi kalau Hono Soroko itu Menyelimuti Atau Apa ini Melingkupi Melingkupi semua Yang ada di alam ini Gitu Karena alam sendiri Itu tahu kok Kita itu membaca Hono Soroko Yang sungguh-sungguh Dengan membaca Hono Soroko Yang hanya Hapal-hapalan Itu tahu kok Contohnya gini loh Saya hafal Kamu hafal Tapi disaat disitu Nanti ketemu Yang namanya Gondoruo Atau Sudel Bolong Bentilanak itu Atau Pocong Mungkin saya Dengan mengucapkan Hono Soroko Dato Sawolopo Dato 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 Hantu Atau Kutilana Atau Kudruwa Itu Hilang Hilang Tapi kalau Kamu yang Baca Hanya Sekedar Baca Mungkin Disitu Masih Pancet disitu Dan kamu Lari Aku yang Lari Disini Disini Hono Soroko Dibaca Itu ibarat Strum itu Kongselet Cementanya Kongselet Kalau menang kamu Si Tuhan Kalau Si Tuhan Kuat Kamu yang Makin Jemborokan Yang makin Merinding Dan makin Gemetaran Nah itulah Bedanya Mungkin Bisa dikatakan Ilmu itu Yang kata Mbah tadi Berawal dari Alam Kita menggunakan Energi alam Juga Kita Mengomongkan Apa Ilmu Yang katanya Ini Yang katanya Itu Itu semua Alam Mungkin Tanya Kalau Tidak Alam Kenapa Kita harus Ngomong Kenapa Kita harus Membaca Kita Membaca Itu Ibarat Kita Punya Konci Untuk Mengontak Alam Supaya Keluar Energi Positif Cuman Itu Tuhan Itu Tidak Bisa Dibayangkan Datan Kenokinoyongopo Gitu Kalau Datan Kenokinoyongopo Artinya Kita Tidak Ada Ucapan Tidak Ada Apa-apa Diam Itu Tuhan Bahagia Itu Tuhan Tidak Perlu Kita Komat Kamit Tidak Perlu Kita Bersila Kita Bersila Komat Kamit Artinya Kita Membuka Energi Positif Dari Bumi Itu Supaya Bumi Mengeluarkan Berkahnya Gitu Jadi Jangan Kira Kita Semeti Dengan Bersila Dengan Membaca Apa Yang Pakai Tas B Kita Seolah-olah Berbicara Di Derepatan Tuhan Seandainya Itu Ada Tuhan Tertanan Ada Tuhan Sungguhan Apa Kamu Tidak Lebur Kira-kira Terus Tuhan Kok Terus Kamu Aja Om Ngomong Kamu Siapa Tertanya Gitu Kalau Tuhan Seperti Yang Kamu Bayangkan Makanya Di Saat Kita Bersila Di Saat Kita Bertikir Apakah Kita Tengah Dah Enggak Kenapa Di Saat Berdoa Kita Begini Dan Harus Mengangkat Tangan Seperti Ini Sebenarnya Kalau Kita Begini Juga Enak Tapi Gak Bisa Masuk Kedada Coba Praktikan Karena Begini Rongga Rongga Paru Paru Kita Terbuka 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 Dan Kerja Jantung Kita Enak Maka Kita Membaca Panjang Pun Terputus Tersengal Coba Di saat Kita Begini Rasakan Apa Bisa Membaca Panjang Apa Kita Bisa Tenang Jadi Jangan Pernah Di saat Kita Amin Mendengarkan Doa Sambil Tengada Seolah Yang Disana Melihat Kita Saya Malah Takut Saya Begini Melihat Takut Saya Takut Apa Takut Dikencingi Tapi kan beda Dengan orang yang punya Permintaan Pasti duduknya silah Tenang Terus Menghadap Kita Semakin Masuk ke dalam hati Kita Semakin Merunduk Semakin Merunduk Semakin Tenang Semakin Tenang Kita Semakin Lirih Semakin Pelan Kita Membaca Dan Semakin Semakin Pelan Kita Semakin Lebih Tertib Nah Itu Artinya Apa Bahwa Setelah Bumi Kita Menemukan Konsinya Kita Menemukan Kontaknya Kita Kontak Otomatis Kalau Memang Bumi Ini Bumi 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 Ini Ibarat Pesin Pasti Langsung Nyala Dan Berjalan Nah Konsinya Apa Satu Satunya Konsinya Yang Bisa Membuki Membuka Energi Positif Bumi Adalah Karena Dengan Membaca Itu Kita Artinya Kita Sudah Mengakui Bahwa Kita Sebenarnya Tidak Ada Ada Kita Karena Hidup Maka Di dalam Hidup Inilah Ada Keinginan Ada Rasa Dan Ada Perbuatan Maka Perbuatan Kita Karena Podo Jaya Podo Jaya Dota Sawa Dengan Perbuatan Kita Kita Tidak Bisa Menolak Hidup Ini Gitu Podo Jaya Akhirnya Dengan Tidak Menolak Kenyataan Hidup Ini Maka Kita Berbuat Baik Ya Memang Ini Yang Harus Kita Kerjakan Berbuat Buruk Ya Memang Ini Adalah Tugas Kita Di Dunia Ini Tapi Nantinya Kamu Mau Melakukan Baik Itu Juga Karena Kehendak Dalang Itu Melakukan Buruk Juga Itu Memang Sudah Kehendak Dalang Itu Tapi Yang Melakukan Buruk Dan Yang Melakukan Baik Dua Dua Duanya Nanti Pada Akhirnya Mati Nah Maka Itu Yang Dinamakan Sebenarnya Ho Kita Itu Tidak Ada Adanya Karena Hidup Setelah Hidup Mati Tidak 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 Maka Kalau Tidak Mengakui Seperti Itu Saya Yakin Bumi Akan Bergetar Dan Bumi Akan Mengeluarkan Energi Positifnya Dan Dari Situlah Apa Yang Kita Kerjakan Selagi Dharma Baik Dan Bumi Memberkai Kalau Dibilang Kaya Itu Ukurannya Bukan Uang Dan Rumah Tapi Bahagia Itu Kekayaan Yang Luar Biasa Dan Kesehatan Itu Jangan Dikira Kalau Rumah Mbak Darno Seperti Ini Terus Mbak Darno Tidak Kaya Saya Kaya Raya Dibanding Orang Yang Datang Kesini Pakai Mobil Mewah Mobil Bagus Ternyata Isinya Penyakit Semuanya Sebelum Jauh Lagi Berlanjut Ini Mungkin Ada Pertanyaan Ketika Barusan Mbak Darno Kan Bilang Ketika Berdoa Tidak Menengadah Ke Atas Tapi Ke Bawah Terus Kan Adab Orang Jawa Juga Ada Yang Rengkuh Gitu Kayak Apa Kalau Lewati Orang Mau Ngelewati Orang Suka Rengkuh Intinya Adab Orang Jawa Rengkuh Menuduk Apakah Apakah Bukti Laku Orang Jawa Itu Dengan Perlakunya Sudah Menghormati Bumi Itu Sendiri Mas Yaitu Otomatis 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 Karena Kita Itu Sebenarnya Maka Ada Pepatah Jawa Yang Mengatakan Giri Lusi Jal Motan Keno Den Ino Giri Itu Artinya Gunung Lusi Itu Cacing Jadi Setinggi Tingginya Cacing Setinggi Tingginya Gunung Itu Kadang Kadang Masih Tinggi Cacing Karena Gunung Kalau Dilihat Dari Sini Tinggi Menjulang Tapi Tiba Tiba Di Atasnya Gunung Itu Ada Cacing Ini Yang Dinamakan Giri Lusi Jalmo Jalmo Itu Adalah Manusia Tan Keno Den Ino Artinya Kita Itu Tidak Boleh Menghina Siapapun Orangnya Baik Yang Waras Maupun Yang Gila Selagi Kita Sama Manusia Paling Tidak Kita Menghormati Gitu Lah Di Saat Kita Lewat Orang Yang Sudah Meninggal Ataupun Orang Yang Masih Hidup Kita Merunduk Itu Bukannya Kita Itu Ya Kalau Dibilang Ada Tata Tata Bukan Ya Karena Kita Merasa Jangan Jangan Perilaku Kita Yang Masih Hidup Lebih Baik Dari Perilaku Orang Yang Sudah Dikubur Itu Ya Atau Orang Yang Kita Anggap Orang Ini Hina Mungkin Dia Lebih Hina Kita Apalagi Kita Umur Karena Dia Lebih Tua Daripada Kita Mungkin Dia Lebih Kenyang Memakan Asin Garam Dan Pedas Lombok Kita Yang Belum Maka Sayoganya Kita Menghormati Memang Itu Ajaran Bodilur Tapi Kadang Kadang Kalau Kita Mengacu Dengan Ajaran Bodilur Kita Hanya Bisa Melakukan Itu Tapi Tidak Tahu Artinya Kita Tidak Paham Itu Makanya Itu Sebenarnya Kalau Ajaran Bodilur Oke Tapi Pelajaran Bodilur Itu Sulit Cara Kita Menjabarkan Menjabarkan Ya